Pada tahun 2022, Dewa Rezeki yang menaungi adalah Dewa Ksuantian Sangdi, adalah Dewa Langit Utara menurut kepercayaan bangsa China, yaitu Dewa Maha Tinggi dan merupakan salah satu Dewa yang paling banyak disebut di China. Ia dipuja sebagai Dewa yang sangat perkasa, mampu mengontrol lima elemen, dan memerkati bagi pemujanya. Dewa Ksuantian Sangdi didampingi oleh dua jenderal yang bernama Jenderal Wanggong dan Jenderal Wanma, yang dikenal juga sebagai Jenderal Zhao dan Jenderal Kang. Pada kuil yang keberadaannya untuk Dewa Ksuantian Sangdi juga terdapat altar untuk dua jenderal tersebut. Kedua jenderal tersebut dipuja dan diyakini sebagai penjaga yang bisa memohon untuk berbagai masalah, dari kelahiran bayi, pengobatan, masalah keluarga, berbagai kesulitan dan anugerah Feng Shui yang baik untuk rumah. Menurut agama Hindu, Dewa Ksuantian Sangdi adalah Dewa Langit Utara yang tak lain adalah Dewa Narayana atau Dewa Wisnu. Permaisuri Dewa Wisnu adalah Dewi Laksmi wasudara Dewi, di Nusantara sering disebut sebagai Dewi Laksmi atau Dewi Sri. Di China dikenal dengan nama Dewi Jiyu Tian Suwano. Dalam memuja Dewa Ksuantian Sangdi, biasanya juga memuja Dewi Jiyu Tian Suwano. Untuk memohon rezeki kedua Dewa dan Dewi ini dipuja pada pagi hari, yaitu waktu yang paling baik adalah mulai jam 5.30 atau jam 6.30 waktu setempat setiap harinya. Rezeki Tahun 2022 Istimewa Dewi Laksmi adalah Dewi Tertinggi untuk Rezeki di Alam Semesta. Dikatakan istimewa karena Dewa Rezeki yang menaungi Tahun 2022 adalah Dewa Wisnu. Sementara itu berkah rezeki yang dianugerahkan Dewi Laksmi akan dijaga oleh Dewa Wisnu. Prebaswara adalah pertapa gaib gurunya Master. Berjumpa di Lembah Benyaha yaitu di Pura Purohita. Bersabda Pada akhir zaman sekarang ini, Dewa Wisnu telah turun ke dunia. Beliau mengatakan bahwa Dewa Wisnu sudah turun sebagai Awatara yang bergelar. Dewa Maha Kalki dan Dewi Laksmi bergelar Dewi Padmah. Jadi tahun ini adalah tahun istimewa. Karena mulai tahun ini umat manusia bisa memuja Awatara Kalki dengan baik suci Om Namo Kalki Ya Buddha Yanamah. Simbol Rezeki Tahun 2022 adalah simbol sepatsa. Astamanggala Delapan Berkah Tiga Koin Rezeki Bulu Burung Merak yang asli Kerang Laut jenis Kori dan Kerang Laut jenis Moti Sepatsa Bulu Burung Merak Kerang Kori dan Kerang Moti pajang di altar atau ruang sembahyang. Sementara simbol Astamanggala Delapan Berkah dan Tiga Koin Rezeki dibawa dalam keseharian. Simbol Astamanggala Delapan Berkah dan simbol Tiga Koin Rezeki bisa dibawa sepanjang zaman. Tambahkan sepasang rusak yang membawa semangat dalam mengejar rezeki tahun 2022. Cara Memajang Rusak emas jantan di sebelah kanan dan rusak emas betina di sebelah kiri. Pajang di ruang tidur, ruang tamu atau di kantor, atau di tempat yang sering dipakai aktivitas sehari-hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!